Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips cara melubangi kunci lemari ya Karena kuncinya itu kan kecil ya, menggunakan pahat yang besar kan tidak pas Jadi kita gunakan pahat dari kayu ya, dari paku Seperti ini, yang bagus yang kita kebangkan ya, dan kita lepaskan dengan kuncinya Intinya dibuat pahat ya, untuk melubangi tempat kuncinya, agar lebih pas dan praktis Kita menggunakan rata-ratakan pintu tukang kayu itu kan paling kecil itu kan setengah senti ya Jadi satu senti, dan kunci itu kan tebalnya rata-rata 3 mili atau paling besar kunci itu kan setengah senti Maka kita gunakan pahat dari paku, seperti ini Agar kayunya itu terpahat dengan rapi ya Dan itu tadi yang sudah saya lubangi Seperti ini, dan sebelahnya Pelan-pelan saja ya, agar tidak rusak kayunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita rapikan dengan tatanya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman nah kita coba ya penguncinya Oke sudah demikian ya teman-teman cara melubangi kunci lemari ya dengan menggunakan bahan dari paku agar ke garapan kita itu tidak tidak jelek ya